Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Killboxon yang dirilis pada tahun 2023. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau begitu langsung kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan seorang pembunuh bayaran wanita. Dirinya lagi berhadapan dengan seorang anggota Yakuza di sebuah jembatan yang terletak di pusat negara Korea. Saat itu sempat terjadi pertarungan yang cukup sengit. Dengan bermodalkan sebuah kapak, wanita tersebut berhasil mengimbangi skill bela diri anggota Yakuza. Di tengah pertarungan, wanita itu diketahui bernama Gilboxon. Dirinya sempat kesulitan melawan anggota Yakuza. Akan tetapi dibalik kesulitannya, ternyata Bokson mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh lawannya, yaitu memprediksi masa depan. Tetapi saat anggota Yakuza itu tidak fokus, secara mengejutkan Bokson menembakkan beberapa tembakan yang membuat pria tersebut seketika tewas. Pada keesokan harinya, berita tentang kematian tersebut langsung tersebar di saluran TV seluruh dunia. Tentu aja hal tersebut membuat atasan Bokson sangat merasa puas atas kinerja anak buahnya. Selain itu diketahui bahwa, Bokson bekerja di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh dua orang kakak beradik. Dan diketahui mereka bernama Min Hi dan juga Min Kyu. Pada malam hari, Bokson mendatangi kafe langganan bersama teman-temannya, yaitu para pembunuh bayaran juga. Di tengah perbincangan mereka semua, Bokson tempat tersinggung oleh perkataan seseorang. Dia berkata bahwa Bokson sudah tua dan masa kejayaannya telah berakhir. Di tempat lain, Yong Ji malah terlihat asik bermain bersama teman wanitanya. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba-tiba dihampiri oleh teman sekolahnya, yang seketika mengajaknya untuk pesta di sebuah klub. Pada keesokan harinya, Bokson mendatangi kantor tempat dirinya bekerja. Dengan maksud untuk menemui Min Kyu, karena ada tugas yang harus segera diselesaikan. Akan tetapi saat sampai di lobi kantor, ia tiba-tiba dihampiri oleh Direktur Cha, yang seketika menantangnya untuk bertarung dengan seorang karyawan maga. Lalu Bokson terpaksa memenuhi keinginan Direktur, lantas Bokson bertarung dengan anak magang tersebut. Tanpa kesulitan yang berarti, Bokson berhasil mengalahkan juniornya hanya bermodalkan sebuah spido. Singkat cerita, Min Kyu kemudian menyuruh Bokson untuk memilih salah satu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan olehnya. Kemudian sebagai seorang ibu, Bokson memilih pekerjaan di negaranya, ketimbang harus pergi membunuh orang ke negara Rusia. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran sederhana, sambil mengenang masa lalu, saat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Min Kyu kemudian menghubungi Bokson, dengan maksud untuk sekedar menanyakan kabar Yongji. Singkat cerita, tibalah saatnya mereka berdua menjalankan misi masing-masing. Dibuktikan dengan keberadaan Min Kyu, yang baru aja sampai di sebuah bandara yang terletak di negara Rusia. Di sisi lain, Bokson juga tengah bersiap dengan peralatan yang sudah disediakan, dan misinya kali ini akan ditemani oleh Hyun Min. Adegan berpindah ke Min Kyu, yang terlihat sedang bersantai di sebuah bar dengan ditemani minuman keras, tanpa membuang waktu di sana. Akhirnya Min Kyu langsung menjalankan aksinya. Tanpa kesulitan melakukan aksinya, Min Kyu berhasil menghabisi semua orang di sana. Beralih ke tempat lain, Bokson tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan misi pembunuhan, karena dirinya beranggapan bahwa targetnya kali ini adalah seorang anak di bawah umur. Selain itu, dirinya juga beralasan bahwa bocah tersebut tidak mengetahui apa-apa. Pada keesokan harinya, Min Kyu mengetahui bahwa Bokson memutuskan untuk membatalkan misi pembunuhan. Seketika Min Kyu menelpon adiknya, dan langsung menyuruhnya untuk menutup kasus agar tidak tercium oleh pihak kepolisian. Akan tetapi direktur seketika merasa murka, karena misi tersebut termasuk level tertinggi, yang mana akan menghancurkan reputasi mereka sebagai perusahaan ternama. Adegan beralih ke masa lalu Min Kyu, di mana pada saat itu masih menjadi seorang pembunuh bayaran muda. Dan ternyata dari sini didapatkan sebuah fakta mengejutkan, bahwa pada saat itu ayah Bokson pun pernah menjadi target sasaran dari Min Kyu. Dengan alasan yang belum diketahui, Ali-Ali berusaha melawan karena memergoki ayahnya sedang mendapatkan ancaman. Kemudian, Bokson saat itu malah membantu Min Kyu membunuh ayah kandungnya. Dengan cara, menggantungnya dengan sebuah tali. Sejak saat itu, Min Kyu mengajak Bokson untuk bekerja sama, karena dirinya merasa bahwa Bokson memiliki potensi sebagai seorang pembunuh bayaran profesional. Merasa bahwa misi yang gagal dilakukan oleh Bokson, termasuk kategori tertinggi yang bisa merusak reputasi perusahaan. Direktur ternyata mempunyai rencana lain, yaitu menyuruh seseorang untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan ternyata orang yang dipilih olehnya adalah Han, seorang pembunuh bayaran kelas bawah yang tentunya tidak sebanding dengan kemampuan Bokson. Adegan kemudian berpindah ke rumah Bokson. Terlihat Yong Ji saat itu memberitahu ibunya, alasan atas penyerangan teman sekolah yang dilakukan olehnya. Dan ternyata alasan Yong Ji menyerang teman sekolahnya. Karena orang tersebut mempunyai foto Yong Ji sedang bermesraan dengan teman wanitanya. Tentu saja hal tersebut, seketika membuat Bokson merasa marah. Akan tetapi Bokson saat itu berusaha menahan emosinya, karena dirinya enggak mau membuat Yong Ji menjadi perustasi. Tak lama kemudian, Bokson tiba-tiba didatangi oleh Hyun Min. Dirinya saat itu mengatakan, bahwa dirinya baru aja dipecat dari perusahaan MK. Selain itu, Hyun Min juga berkata bahwa Direktur beralasan pemecatan tersebut, akibat dirinya menjadi penghalang saat menjalani misi dengan Bokson. Tanpa ambil pusing, Bokson kemudian mengajak Hyun Min makan siang di kafe biasa. Tak lama kemudian, datanglah pembunuh bayaran lainnya. Di sana sempat terjadi perbincangan cukup serius, karena Bokson kini telah mengetahui bahwa misi tersebut telah diselesaikan oleh Han. Min Q yang mendengar bahwa Direktur telah menyelesaikan misi pembunuhan anak-anak di bawah umur. Seketika Min Q merasa murka dan langsung memarahi adiknya, kemudian merasa bahwa kakaknya lebih memihak kepada Bokson, Direktur langsung menelpon Han saat itu yang sedang di kafe. Di tengah keributan yang terjadi, mereka semua saling menyerang ke arah Bokson. Tak tinggal diam, Bokson dengan keahliannya mampu menghabisi semua orang di sana. Kemudian, Min Q yang mengetahui bahwa Bokson telah menghabisi pembunuh bayaran, sempat dibuat emosi, karena kelakuan Bokson sudah di luar batas kewajaran. Akan tetapi Bokson menyangkalnya, dan mengatakan bahwa dalam itu semua adalah Direktur Cha. Pada keesokan harinya, komite yang menaungi seluruh perusahaan pembunuh bayaran, mereka seketika menggelar rapat dadakan atas insiden pembantaian yang menimpa anak buah mereka di sebuah kafe. Namun lagi dan lagi Min Q menutupi itu semua, dirinya juga berdalih bahwa tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian tersebut. Merasa ada kejanggalan atas semua yang telah terjadi. Salah satu anggota komite mengusulkan untuk mendatangkan saksi mata yang saat itu ada di tempat kejadian. Dari sini didapatkan sebuah fakta, bahwa satu-satunya saksi mata yaitu Yong Ji telah dibunuh olehnya. Kemudian Bok Son terlihat mendatangi Direktur dengan bermaksud untuk menanyakan tentang tujuan Direktur. Lantas Direktur Cha berniat membunuhnya, namun bukannya mendapatkan sebuah alasan yang diinginkan. Bok Son malah mendapatkan sebuah kabar mengejutkan bahwa Yong Ji telah dibunuh oleh Min Q. Lalu Bok Son merasa, apa yang telah dilakukan oleh Min Q sudah keterlaluan. Bok Son memutuskan untuk menghabisi Direktur Cha karena dia beranggapan bahwa hal tersebut setimpal dengan kematian Yong Ji. Kemudian, Min Q yang telah mengetahui bahwa adiknya telah dibunuh oleh Bok Son, kemudian menerima tantangan tersebut dan langsung menelpon Bok Son agar datang ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Kemudian tanpa membuang-buang waktu, Bok Son segera mendatangi tempat yang dimaksud dan sempat terjadi obrolan cukup menegangkan antara kedua orang ini. Hingga setelah berbincang cukup lama, akhirnya mereka berdua mencapai kesepakatan bahwa akan bertarung sampai mati tanpa ada yang melarikan diri. Sebelum terjadi aksi baku hantam di antara mereka berdua, Bok Son sempat mengeluarkan kemampuannya yaitu memprediksi masa depan tentang pertarungan melawan Min Q. Dan dalam prediksinya, Bok Son akan mengalami kekalahan karena tidak bisa dipungkiri bahwa Min Q adalah orang yang kuat sekaligus guru dari Bok Son. Hingga pada akhirnya, dengan bermodalkan tekad yang kuat serta kemampuan yang dimilikinya, akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat hebat antara kedua pembunuh bayaran tersebut. Dan di tengah pertarungan yang cukup sengit itu, ternyata Bok Son berhasil mengalahkan Min Q dengan sebuah pisau yang dia pegang. Dan film pun akhirnya selesai. Itulah cerita dari film Kill Bok Son. Sampai bertemu di video selanjutnya.